Halo, co-friends. Jika melihat soal seperti ini, maka hal pertama yang harus kita ketahui untuk menyelesaikan soal ini adalah jika yang ditanya adalah luas daerah yang tertutup yang dibatasi oleh kurva dan sumbu, maka kita dapat mencari luasnya dengan menggunakan konsep integral. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dari daerah tersebut, sehingga kita bisa mencari luasnya dengan tepat. Kita akan pertama mencari ya, untuk grafiknya akan terbentuk seperti apa? Untuk y sama dengan x pangkat 3 min x min 3 x kuadrat plus 2x. Caranya adalah dengan pertama mencari titik potong terhadap sumbu x, dimana ketika y-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0 akan sama dengan x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 plus 2x. Nah, disini kita bisa faktorkan x-nya keluar menjadi x, kemudian disini menjadi x pangkat 2 min 3 x plus 2. Kemudian kita dapat faktorkan lagi, sehingga kita dapatkan x, x min 2 dikali dengan x min 1. Sehingga dari sini kita akan dapatkan 3 titik ya, dimana dengan x ini, x sama dengan 0, sehingga kita dapatkan yang pertama adalah 0,0 ya, dengan disini ini x-nya sama dengan 0. Kemudian dengan x min 2 sama dengan 0, kita dapatkan titik yang yang kedua, yaitu 2,0. Ini dengan menyamadengankan x min 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x sama dengan 2. Kemudian kita samadengankan x min 1 sama dengan 0, kita dapatkan x-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan titik yang ketiga adalah 1,0. Kemudian kita akan mencari titik potong kurva terhadap sumbu y ya, dengan x-nya adalah 0, sehingga kita bisa dapatkan y akan sama dengan kita substitusi 0-nya menjadi 0 pangkat 3, min 3 kali 0 pangkat 2 plus 2 kali 0 kali 0 sehingga ini hasilnya akan 0 ya maka kita dapatkan titik lagi yaitu 0,0 Nah, dari sini kita selanjutnya akan mencari titik stasionernya ketika f aksen x sama dengan 0 Namun pertama-tama kita harus mengetahui untuk konsep turunan dasar yaitu jika terdapat y atau fx sama dengan ax pangkat n maka turunan y terhadap x adalah a kali n kali x pangkat n min 1 sehingga untuk y sama dengan x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 plus 2x ini kita akan turunkan ya menjadi 0 akan sama dengan turunannya yaitu 3x pangkat 2 min 6x plus 2 namun dari sini kita tidak bisa memfaktorkannya sehingga kita perlu menggunakan rumus ABC dengan dimana ini 3 nya adalah a min 6 nya adalah b dan c nya adalah 2 maka kita dapat aplikasikan untuk mencari nilai x nya adalah x 1,2 itu akan sama dengan min b kemudian plus minus akar negatif 6 dikuadratkan adalah 36 ya dikurang dengan 4 kali a nya 3 kali c nya 2 kemudian per 2 kali a yaitu 2 kali 3 yaitu 6 sehingga kita dapatkan 6 plus minus akar 36 min 24 per 6 dari sini kita dapatkan 6 akan plus minus hasil dari 36 dikurang 24 itu adalah 12 sehingga kita tahu bahwa akar 12 itu akan sama dengan 2 akar 3 ya sehingga kita bisa tulis 2 akar 3 per 6 dari sini kita keluarkan angka 2 nya jadi 3 plus minus akar 3 per 6 kita bisa coret sehingga kita dapatkan x 1,2 nya adalah 3 plus minus akar 3 per 3 atau kita bisa tuliskan seperti ini untuk x1 nya itu kita dapatkan 3 plus akar 3 per 3 yaitu 1,58 kita akan kemudian kita akan dapatkan untuk x2 nya yaitu 3 min akar 3 per 3 yaitu 0,42 kemudian ini dengan dibulatkan 2 akar di belakang koma ya kemudian kita akan substitusi x nya ke persamaan yang awal yaitu yang pertama kita akan menggunakan x2 yaitu 0,42 ketika kita substitusi kita akan kita substitusinya ke sini ya x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 plus 2x kita akan dapatkan nilainya adalah 0,38 kemudian ketika kita substitusi x1 nya kita akan dapat nilainya adalah negatif 0,39 sehingga kita dapatkan ini merupakan titik maks maksimum dan ini merupakan titik minimum dimana titik maksimumnya adalah 0,42 0,38 kemudian koordinat untuk titik minimumnya adalah 1,58 koma negatif 0,39 maka kita akan dapatkan datanya akan menjadi membuat grafik sebagai berikut dengan disini ada titik 0 disini ada titik 1 kemudian disini adalah titik 2 kemudian yang kita akan cari adalah daerah 1 ini dan daerah 2 yaitu yang dibatasi adalah sumbu x dan sumbu maaf dibatasi sumbu x dan garis y yang tadi dan sebagai berikut sehingga untuk mencari luasnya kita akan dapat integral a hingga b di mana a dan b ini merupakan batas dari x kemudian fx yaitu kurva yang berada di atas daerah ini kurang dengan gx yaitu kurva yang berada di bawah daerah kemudian kita akan bisa cari dengan menggunakan integral tak tentu yaitu jika terapat integral a x pangkat n dx maka hasilnya adalah a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 kelas c kemudian kita juga harus tahu mengenai konsep integral tentu yaitu integral a hingga b fx dx itu akan sama dengan f besar b dikurang dengan f besar a di mana f besar x merupakan hasil integral dari fx sehingga pertama-tama kita akan tahu bahwa luas totalnya itu akan sama dengan luas yang pertama daerah pertama ditambah dengan luas daerah yang kedua sehingga kita akan cari terlebih dahulu luas daerah yang pertama yaitu dibatasi oleh x yaitu 0 hingga 1 kemudian yang berada di atas kurva yaitu x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 plus 2 x dikurang dengan yang di bawah kurva yaitu y sama dengan 0 sehingga akan menjadi sebagai berikut dan ketika kita terapkan integral tak tentu kita akan dapatkan nilai dari integralnya adalah sebagai berikut sehingga kita akan gunakan konsep integral tentu untuk mensubstitusikan batas-batasnya menjadi 1 x 4 1 pangkat 4 kita tidak perlu tulis ya agar lebih cepat 1 pangkat 4 adalah 1 sehingga menjadi 1 x 4 kemudian ini bisa kita coret menjadi 1 ini bisa coret menjadi 1 sehingga kita dapatkan 1 x 4 min 1 plus 1 kemudian dikurang dengan batas bawahnya yaitu 0 ya mensubstitusikan 0 ke dalam fungsi tersebut namun jika dikalikan maka hasilnya akan sama dengan 0 sehingga ini dikurang dengan 0 sehingga kita dapatkan L1 nya adalah 1 per 4 kemudian sekarang kita akan cari untuk L2 nya yaitu sebagai berikut dibatasi oleh 1 hingga 2 ya kemudian batas yang atas yaitu y sama dengan 0 dan batas yang bawah adalah x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 2x sehingga kita bisa keluar kita akan dapatkan sebagai berikut integralnya kita akan keluarkan negatifnya dengan menggunakan konsep jika terdapat integral k kali fx dx maka hasilnya akan sama dengan k integral fx dx dimana k ini merupakan konstanta disini di integral ini konstantanya adalah negatif 1 sehingga kita bisa dapatkan sebagai berikut dan kita akan terapkan integral tak tentu sehingga kita dapatkan sebagai berikut kita bisa terapkan untuk konsep integral tentu sehingga kita akan dapatkan negatif kemudian 2 pangkat 4 adalah 16 ya dibagi dengan 4 jadi 4 kemudian dikurang dengan ini kita jadi 1 ini kita jadi 1 dikurang dengan 8 ditambah dengan 4 kemudian kita akan kurangkan ini negatifnya di luar ya di luar tanda kurung kemudian dikurang dengan 1 per 4 min 1 plus 1 nah sebagai berikut sehingga kita dapatkan nilai dari L2 adalah negatif disini jadi 0 kemudian 0 dikurang dengan 1 per 4 sehingga kita dapatkan L2 nya adalah 1 per 4 sehingga kita dapatkan nilai dari L adalah L1 tambah L2 yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 4 yaitu 2 per 4 atau setengah satuan luas sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah yang C yaitu setengah satuan luas sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati